semasa hidupnya Kiai Haji Hamim Jajuli atau lebih masyur dengan sebutan Gusmi dikenal sebagai ulama karismatik namun juga nyelonek akibatnya memuat beberapa orang merasa penasaran dan bertanya-tanya diantara orang tersebut adalah seorang warga dari Malang, Jawa Timur hal ini dikasihkan oleh Gusabut Pranoto Projo salah seorang putra Gusmi saat mengisi kegiatan dikir akbar di pusantren Miftahul Fattah Desa Penyingkiran Perwadi, Subang, Jawa Barat orang Malang ini datang ke Kiai Hamid Kwasurwan untuk menanyakan perilaku Gusmi yang katanya termasuk Waliyullah katanya nyelonek, katanya gak pernah pakai peji, katanya gak pernah salat, lengkapnya dihadapan ribuan hadirin mendapat pertanyaan itu, kata Gusabut Kiai Hamid tidak langsung menjawabnya Kiai Hamid hanya bisa terdiam, namun kemudian ia melangkah menuju ke jendela rumahnya dan oleh Kiai Hamid jendela itu dibuka kalau kamu pengen tahu Gusmi salat coba kesini kata Gusabut meniru kata-kata Kiai Hamid Tidak menunggu lama, tamu ini langsung menuju ke Kiai Hamid betapa terkejutnya sang tamu saat melihat pemandangan mengagumkan di seberang jendela karena disana ia melihat Gusmi sedang melaksanakan salat di atas daun pohon wangga kata Kiai Hamid, Gusmi itu salatnya ikhlas hanya untuk Allah semata tidak sama salatnya kamu yang kadang ingin dilihat manusia kadang ingin dikuji manusia, induhnya selain itu Gusabut mendorong kepada para hadirin untuk terus mengamalkan zikrul kafilin dan juga selalu merasa bahwa diri ini rendah dihadapan Allah tidak lebih baik dari orang lain penuh dengan dosa, penuh dengan kekurangan tidak punya bekal saat menghadap Allah nanti tapi kita juga jangan sampai putus asa karena Allah maha pengampun Allah maha pemurah sebagaimana dalam zikrul kafilin ada asma uksna selain itu ada istighfar ada syalawat tandasnya sebagaimana diketahui zikrul kafilin adalah zikri yang disusun oleh Gusmi pengamanya sudah tersebar di berbagai daerah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati